Foto lawas orang tua Vanessa Angel viral Dodi Suderajat bukan sosok ayah kandung Vanessa Masa lalu silsilah keluarga Vanessa Angel mendadak jadi sorotan Ini setelah viralnya postingan kedua orang tua Vanessa dimana foto sang ayah tidak mirip dengan Dodi Suderajat Netizen pun menebak dan menduga bahwa sejatinya Dodi Suderajat bukanlah ayah biologis Vanessa Angel Ini terjadi usai sahabat Vanessa aktris Emma Waroka mengunggah foto lawas orang tua Vanessa Di foto itu tampak sepasang pria dan wanita yang tampan dan cantik Masih mengenakan usai pernikahan dengan jas dan kebaya Sosok ayah Vanessa di foto itu pun jadi sorotan Karena dianggap tidak seperti Dodi Suderajat terutama soal rambut pria di foto berbentuk ikal dan Dodi Suderajat lurus Kemudian tahi lalat di bawah hidungnya ternyata tidak dimiliki Dodi Emma sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengapa sosok pria di foto itu tidak sama dengan Dodi Padahal banyak netizen yang mempertanyakannya Foto itu sendiri sudah pernah diunggah Vanessa pada tahun 2016 lalu di Instagramnya Mom and Dad 1990 tulis captionnya pada saat itu Alhasil postingan Emma penuh dengan komentar netizen Mereka meyakini pria itu foto itu bukan Dodi Karena Emma sendiri sangat kontra dengan sikap Dodi yang menyual harta peninggalan Vanessa Arti postingan Mamski Kamu punya ibu dan ayah yang cakep jadi jelas ya Kalau itu foto orang tua kandungnya Almarhumah Yang pasti bukan si Dodi Mana mungkin Mamski bilang si Dodi cakep logika Komen salah satu akun netizen Lainnya menduga rahasia soal siapa ayah kandung Vanessa Akan menjadi kartu as pihak keluarga BBR Diansa Yang memperjuangkan HA Sugala Mungkin ini rahasia besar yang akan digelar di pengadilan HA Sugala nanti Itu sebabnya keluarga ibunya Vanessa masih diam di media Karena sudah pegang kartunya Tadi Pak Sandi juga sudah siapkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi sebutnya Kalau ini Dodi tidak mungkin Mbak Emma post secara dia kesal sama Dodi Jadi kemungkinan ini memang ayah kandung Vanessa Komen netizen lain Ada tahilalat di bawah hidung papanya Vanessa Tapi si Dodi gak kelihatan punya tahilalat Tegas yang lain Seperti diketahui selama ini Vanessa merupakan anak sulung Dodi Dengan ibunya Vanessa yang telah meninggal dunia Ketika umur Vanessa masih 10 tahun Saat itu ibu Vanessa meninggal tak lama setelah melahirkan mayang adik Vanessa Beberapa tahun kemudian Dodi menikah lagi dengan puput yang bertahan hingga saat ini Kebongkar juga jejak digital Bak jadi bukti keserakahan Dodi Suderajat dan puput ibu tiri Vanessa Angel Rebutan harta semasa bibi Ardiansa masih hidup Bikin netizen geram Teman Vanessa Angel Emma Warokabak dibuat emosi melihat tabiah Dodi Suderajat Yang selalu membahas harta peninggalan ibu Dagala Kadung emosi Emma pun mengunggah video memperlihatkan betapa Dodi Suderajat dan ibu tiri puput Suderajat Begitu menginginkan uang yang diberikan suami Vanessa Angel di BRDiansa Wajah sumringah Dodi Suderajat ketika menerima uang yang diberikan Dodi pun menjadi viral di sosial media Terutama TikTok Emma sendiri merupakan salah satu teman Vanessa yang cukup lantang bersuara bak geregetan dengan kelakuan Dodi Suderajat Aib Dodi pun bak dibongkar habis Emma Warokabak Nah lho benarkah Dodi Suderajat memang sudah merebutkan harta Vanessa Angel semasa hidupnya Dalam video terlihat BBRDiansa memberikan sejumlah uang untuk keluarga Vanessa Angel terutama Dodi Dodi begitu sumringah menerima uang dari BBRDiansa Video Dodi Suderajat terima uang dari BBRDiansa Di sisi lain nampak istri Dodi Suderajat mendekati BBRDiansa dan mengatakan mama tasnya saja Jangan-jangan kata Vanessa Angel Diketahui tas BBRDiansa berisi uang Namun BBRDiansa menolaknya Dedi dikasih sama pipi Terima kasih papi Tutur Dodi Suderajat Sembari menggendong Gala Dalam video tersebut tertulis narasi apa Masih tega pak Dodi sama cucunya Gala apabila melihat yang ini Emma Warokabungkar hubungan Vanessa Angel dengan Dodi Emma Warokabungkar mengetahui soal hubungan ayah dan anak antara Vanessa Angel dan Dodi Suderajat Hal tersebut lantaran Emma Warokabungkar merupakan satu sahabat Vanessa Angel yang kerap dijadikan tempat curhat Bahkan untuk urusan keluarga sekalipun Aku tahu banget cerita Vanessa Dan itu pun juga langsung dari Vanessa Ujar Emma Warokabungkar dikutip dari grid.id Dari tayangan rumpi Senin 29 November 2021 Emma Warokabungkar enggan membeberkan Secara detail soal permasalahan yang terjadi antara Vanessa Angel dan sang ayah Tidak etis sih karena terlalu pribadi katanya Namun menurut Emma Warokabungkar Vanessa Angel selalu berusaha memperbaiki hubungan agar memiliki keluarga yang utuh Vanessa itu tulus dia selalu berusaha memperbaiki keadaan yang sudah hancur Dia pengen punya family lanjutnya Dikutip dari grid.id Perilaku Dodi yang mulai mengorek soal harta warisan Vanessa Angel pun membuat Emma Warokabungkar kaget Ketika sudah gak ada masih lanjut Penyiksaan terhadap Vanessa pun masih lanjut Kata Emma Warokabungkar Dodi Suderajat minta Milano Lobis perjuangkan hak gala di harta Bibi Ardiansa Milano Lobis selaku kuasa hukum Dodi Suderajat memastikan bahwa Klaimnya sebagai ahli waris Vanessa Angel yang sah Secara hukum ahli warisnya kalau buat Vanessa memang Pak Dodi dan gala Jadi bukan saya mengada-ngada atau membela Pak Dodi Tapi memang proses hukumnya seperti itu Ujar Milano di apartemen Brawijaya Jakarta Selasa 30 November 2021 Milano mengatakan bahwa pembagian hak waris seharusnya sudah tak perlu dipermasalahkan Sebab keluarga mendiang Bibi Ardiansa juga sudah memberikan pernyataan mengenai hal tersebut Dari pihak Pak Faisal kan juga sudah bilang bahwa yang mereka urus hanya terkait dengan Bibi Ardiansa Ujar Milano juga membeberkan bahwa ahli waris Bibi Ardiansa yang tercatat adalah Ayah, ibunya, serta gala Sementara dari pihak Vanessa Angel nama yang tertera yaitu Dodi Suderajat dan gala Jadi kalau masalah waris itu sudah jelas Kata Milano Lobis Dodi Suderajat meminta agar Milano fokus mengawal hak gala di harta Bibi Agar benar-benar sampai ke tangan sang cucu Saya ada komitmen dengan Pak Dodi untuk memastikan bahwa Apa yang jadi haknya gala tetap harus untuk gala Intinya hak untuk gala harus diterima Diterima penuh dengan tanpa ada potongan Kata Milano Masalah nanti mau buat mayang segala macam itu biar urusan Pak Dodi Pokoknya untuk gala harus full Ujarnya lagi Seperti diketahui kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa Meninggalkan polemik dua keluarga Untuk memperjuangkan hak asu gala Yang kini bersetatus yatim piatu Tak sedikit pula warganet yang menuding jika kedua keluarga tersebut Hanya mengincar harta warisan yang jatuh ke tangan gala Terima kasih telah menonton!